Pagi ini kita akan melaksanakan update penanganan kasus cabul yang dilakukan oleh tersangka MSA. Pagi ini mungkin dekat-dekat sudah memahami bahwa kemarin sudah kita lakukan upaya paksa dan berbagai langkah-langkah kepolisian lainnya sehingga tersangka ini berhasil kita temukan atau kita dapatkan dan kita bawa ke tempat ini. Untuk lebih jelasnya mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh Bapak Depin Um. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah barusan tepatnya 09.30 secara administrasi kita telah menyerahkan tahap 2 tersangka dan barang bukti. Kemudian diterima langsung oleh JPU sekaligus disaksikan oleh Pak Asbidum dan Pak Kajari dari Jombang. Mendasari pasal 8 ayat 3, kita telah melaksanakan kewajiban penyitik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Sekaligus untuk penyerahan berikutnya, tahapan berikutnya untuk peradilan sepenuhnya nanti akan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari JPU. Kemudian rekan-rekan sekaligus untuk kemarin 321 yang telah ditamankan dalam proses penangkapan di tanggal 7 Juli 2022. Gabungan tim penyitik dari Dikrim Umpol Dajatin dan penyitik yang dibentuk oleh Kapolres Jombang telah menetapkan 5 tersangka. Satu tersangka kejadian yang tanggal 3 Juli waktu penangkapan penyergapan di hari Minggu. Kemudian empat tersangka yang kejadian kemarin di hari Kamis waktu kita melakukan penangkapan di Pondok. Rencana siang hari ini akan kita lakukan penahanan terhadap 5 tersangka dengan pasal 19 Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana susila khususnya berkaitan dengan perbuatan mencegah merintangi proses penyitikan dalam konteks ini adalah saat dilakukan tahap 2 ansaman hukuman 5 tahun. Kemudian terhadap 315 yang sudah ditamankan statusnya masih saksi. Rencana siang ini akan kita ulangkan. Tentunya kami dari kejangsaan pada hari ini menerima tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti. Tersangka ini kami akan dakwakan tentunya pasal 285 KWP, Juntuh pasal 65 KWP, ancaman pidana 12 tahun. Atau kedua pasal 289 KWP, Juntuh pasal 65, ancaman pidana 9 tahun. Atau pasal 294 KWP, Juntuh pasal 65 KWP dengan ancaman pidana 7 tahun. Tentunya dengan adanya penyerahan tersangka dan barang bukti ini pada kesempatan pertama ini kami akan segera limpahkan ke pengadilan negeri Surabaya dan akan kami tindak maju dengan persidalan. Mungkin ada persampaikan dari Pak Kajar Jombang? Cukup. Demikianlah rekan-rekan media ya. Jadi berkat kerja selama ini kami telah berhasil ya, berhasil untuk menindaklanjuti perkara persetubuhan, pemerkosan atau percabulan ya. Mudah-mudahan ini dapat terbukti di persidangan Pak Adil. Demikian dari saya, wabila terkodihaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medcom.id, a part of Media Group Network.